TARA, SUMATERA UTARA, SUMUT Aminu Rashid Arwan dibunuh oleh tetangganya sendiri yang bernama Suryanto Alis Anto Dogol, 35. Polisi tidak butuh waktu lama menangkap Anto Dogol usai insiden pembunuhan yang terjadi pada Selasa, 27.07, sore sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat itu. Amin ditemukan tewas di sebuah parit depan rumahnya di Panjang Bidang, Kelurahan Gunting Saga, Kecamatan Kualu Selatan. Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan usai kejadian itu langsung menangkap Anto berdasarkan kesaksian dari sejumlah orang yang melihat. Sudah ditangkap, masih didalami, ujar Denny Rabu 28.07. Anto kini diperiksa di Polres Labuhan Batu dengan kondisi dirawat karena polisi terpaksa menembaknya di bagian kaki karena melawan saat hendak ditangkap. Dari foto yang diterima kumparan, Anto terlihat terbaring di tempat tidur dengan kondisi telanjang dada. Rambut Anto terlihat gondrol. Polisi hingga saat ini masih mendalami motif Anto membunuh Amin. Informasi yang dihimpun sementara, Anto membunuh Amin karena sakit hati. Namun, sakit hatinya terkait hal apa? Polisi belum mau menjawab. Kumparan.com jadi bagaimana menurut Anda?